Vlog kegiatan ibu rumah tangga hari ini Pulang dari pasar, rapiin sayuran Lanjut masak-masak Hai guys, assalamualaikum Selamat datang kembali di vlog aku Terima kasih banyak buat temen-temen Yang masih setia nonton video aku ya Nah hari ini tuh sambungan video yang kemarin-kemarin Buns pulang dari pasar, aku tuh Lanjut bersihin sayuran Terus susun rapi dalam kulkas Nah ini aku lanjut masak-masak lagi Tapi pas proses bersih-bersihkannya Aku skip aja temen-temen, nah ini dia Aku mau marinasi dulu, ini aku pake asam jawa Aku kasih air sedikit Terus tambahin micin, garam Dan gak lupa kunyit ya temen-temen Karena ikan kayak gini tuh gak enak Kalau digoreng tepung, enaknya tuh digoreng kayak gini ya Kita diamin dulu sekitar 5-10 menit lah Sampai bumbunya ini tuh Meresap, lanjut Nah disini tuh sambil nungguin ikannya Aku mau refill beras dulu Karena aku kadang 2 kali seminggu Masak buat orang-orang kerja Jadi di rumah itu habis beras tuh Sekitar 20 kilo Atau 25 kiloan lah 1 bulan Karena aku gak masak setiap hari juga Buat orang kerja Tergantung dari mood aja sih Karena suami gak maksain juga Untuk aku masak temen-temen Kebanyakan itu beli nasi padang di luar Ataupun sekarang itu Ada langganan Tinggal kita pesan aja Nanti diantar sampai di tempat kerja sana Oke ya buat temen-temen yang nungguin video makeover aku Tungguin tayangnya temen-temen Udah aku makeover kok Tapi kita habisin dulu video lama ya Oke udah selesai Reveal berasnya ini kita angkat Lumayan berat Karena 10 kilo temen-temen Ini aku lanjut cuci beras Terus aku masak Dan lanjut lagi Disini aku mau siapin dulu Tempat minyak temen-temen Aku revealnya tuh pake botol minyak bekas seperti ini Gak ada botol-botol yang estetik Soalnya susah banget cari botol minyak yang warna hijau yang seperti aku suka Jadi kebanyakan tuh yang warna pink atau gak warna putih temen-temen Makanya belum aku beli Oke disini lanjut Aku mau panasin minyak Terus aku kasih tepung juga Biar gak meletup-meletup orang bilang ya Oke sekarang aku melanjut untuk goreng ikannya satu persatu Sambil nungguin ikannya Disini kita sambil kerja lagi Ini aku siapin dulu Bahan-bahan untuk bumbu Ada bawang merah, bawang putih, sama tomat, dan cabai Ini bukan bumbu temen-temen Tapi ini tuh bahan-bahan untuk bikin sambal Karena cabai lagi banyak ya Jadi kita pedis-pedisin dulu Jadi pas aku foto rap kemarin Tidak langsung aku cuci ya temen-temen Baru masukin dalam kulkas Soalnya suka cepat rusak gitu Buah-buahannya atau soror-sororannya itu Kalau kita cuci terlebih dahulu Kecuali fotketener kita itu ada tirisannya Jadi nanti kalau kita mau masak Baru kita cuci ya temen-temen Ini aku melanjut untuk iris-iris dulu Karena nanti tuh mau aku tumis Terus aku halusin dulu Terus tumis lagi Nah ini dia proses akhir goreng ikan aku Walaupun pakai tepung tadi ya Di minyak panasnya tetap aja Meletus-meletus temen-temen minyak panasnya Makanya disini tuh Aku matiin dulu apinya Terus baru aku angkat Tapi sebenarnya tuh gak bagus ya Karena lebih menyerap minyak banyak gitu loh di ikan Makanya tuh aku males banget Yang namanya goreng-goreng ikan Tapi ya suami suruh temen-temen Ini dia aku udah selesai Ini wajannya aku singkirin dulu Terus aku ganti pakai panci Ini aku mau masak sayur bening dulu Karena kalau ikan goreng itu Ditemenin sama sayur bening Atau sayur asem itu asli banget Mantul ya temen-temen Ini dia nih Tapi mohon maaf ya Tadi pas proses bersih-bersihnya tuh Aku gak gunting bagian pinggir-pinggirnya Jadi ikan yang mau terbang gitu temen-temen Oke lanjut Sekarang aku mau masak dulu Sayur beningnya Ini aku campur-campur aja ya Daun katuk Terus ada kangkung juga Sama ada sedikit gambas Ini aku masak banyak-banyak Biar sekalian sebentar sore Tapi kalau sayur bening itu Lebih enaknya itu Dimakan habis ya temen-temen Satu kali masak aja Terus langsung dihabisin Kalau buat sore-sore juga Kayaknya udah gak sehat sih Kalau sayur bayam ya Tapi disini tuh gak ada sayur bayamnya Ini aku tambahin garam Terus aku tambahin micin juga Aku gak pakai bawang merah iris ya temen-temen Karena aku udah terbiasa Masaknya tuh kayak gini aja Soalnya suami gak suka ada bau bawangnya Di setiap masa sayur bening Oke masak sayur beningnya Ini kita skip lagi Karena tinggal tunggu matengnya aja Ini dia Aku mau lanjut untuk tumis bumbu Jadi ini tuh Teflon yang udah aku pakai sebelumnya Tapi belum aku cuci Cuma aku lep-lep aja Langsung aja ya Disini kita panasin minyak Terus kita masukin Bumbu yang udah kita ulek-ulek tadi Jadi ini tuh ada yang tumpah guys Sayang ya Kompornya juga gak kotor-kotor banget Ini langsung aja kita tumis Sampai benar-benar layu Jangan lupa tambahin sedikit rasi ya Biar aroma itu lebih keluar lagi Nah ini udah selesai Tapi ini kebanyakan minyaknya teman-teman Jangan dicontoh Ini kita ambil Sambalnya aja Minyaknya jangan dituang Jadi suamiku tuh kalau goreng ikan Kayak gini tuh Harus ada sambal ya teman-teman ya Sambal tumis kayak gini Ini tuh kesukannya dia banget Tapi sebenernya tuh gak sehat ya Kalau makan sambal terus setiap hari Apalagi yang ditumis seperti ini Kalau mau lebih enaknya Dimentah-mentah aja ya Ini tadi aku masukin penyedap rasa Pakai masak wajah Langsung aja disini kita haluskan Tapi mohon maaf ya teman-teman Video kali ini tuh agak ribut gitu Pas dubbingnya Karena ada adek Dava Disamping aku lagi main mobil-mobilan Jadi disini tuh aku ngedit videonya tuh Sambil main sama anak-anak ya Temenin mereka main gitu loh Biar kita gak bingung aja Aku isiin waktu aja Buat edit video Nah ini teman-teman udah selesai Sambalnya Ini dia menu kita hari ini Ada ikan goreng Terus ada sayur bening Dan gak lupa sama sambal terasi Kasukan suami Nah makasih ya teman-teman Sekian dulu video dari aku Semoga bermanfaat Jangan lupa di share Jangan lupa di like juga Dan jangan lupa nonton lagi Video-video aku yang berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye Bye